Nyanyi di tahun baru, Rosa dapat bayaran selangit, berbekal status diva dan sejumlah lagu hits penyelenggara acara Taragu memberikan bayaran selangit kepada janda Yoyo Padi ini. Tapi, bayaran mahal Rosa menyanyi malam tahun baru bukan cuma soal duit. Karena untuk penyanyi, bisa tampil di malam tahun baru itu ada kebanggaan, ucap Rosa saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Baru-baru ini, bagi Rosa, bayaran selangit bukan kebanggaan sesungguhnya saat memeriahkan acara di malam tahun baru. Dipilih sebagai penyanyi yang menutup tahun, justru amat membuatnya mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka akan menilai mana artis yang layak menutup waktu setahun ini, dan mereka pasti akan keluarkan budget bayaran yang lebih besar. Bagiku, harga yang tak ternilainya adalah terpilih menjadi penyanyi tahun baru. Rasanya senang banget, ia menambahkan. Pelantun lagu pudar itu tak ingin mengecewakan para penggemarnya yang sudah membeli tiket dengan harga mahal. Aku tampil dengan band lengkap, ada beberapa lagu yang belum pernah dibawakan. Nanti akan menyanyi 1,5 jam mungkin sekitar 20 lagu ya, ucap Rosa.